Oh my God, oke jadi sekarang jam 2 ya, show you, umum jam 2 lewat sini. Iseng, barangkali itu kata yang tepat untuk menggambarkan sikap Vicky kepada Tukbah. Baru saja dia kembali ke Indonesia, dan tiba-tiba dia terbang lagi ke Turki. Tapi ending dalam video yang dia bagikan pada tanggal 26 Agustus, Tukbah justru banjir air mata. Ya, Vicky tampaknya belum puas selama di sana saat kunjungan pertama. Apalagi, terlalu banyak kenangan yang dia buat bersama Tukbah, tapi tak ada bukti dan dokumentasinya, karena terhapus. Mungkin juga Vicky merasa belum puas bersama Tukbah, atau apapun itu, Vicky terbang ke Turki, dan menemui Tukbah adalah agenda yang utama. Dia juga akan memberikan kejutan, memberi hadiah, yang sebelumnya tidak sempat dia lakukan karena koper yang terlalu penuh. Atau itu alasan agar dia bisa berkali ulang ke Turki, dan merendah hari bersama calon penghuni hati? Entahlah, hanya Tuhan dan Vicky yang tahu soal itu. Dan Vicky ternyata ingin membelikan Tukbah sebatang ponsel. Katanya, ponsel Tukbah sudah cukup usia, dan apalagi pernah tertumpahan air saat tengah bekerja. Akibatnya, ponsel Tukbah tidak lagi bisa diisi ulang. Dan, saat di Turki, Vicky langsung membelikan iPhone 13 Pro untuk Tukbah, lengkap dengan semua aksesorisnya. Pemberian hadiah ini sekaligus menunjukkan Vicky tidaklah hitungan soal uang, sebagaimana yang dituduhkan beberapa fans saat kali pertama dia ke Turki, dan selalu menghitung pengeluarannya. Bahkan saat dengan Tukbah, spontan tanpa settingan Vicky bercerita, sebenarnya dia ingin mengirimkan saja ponsel itu ke Tukbah. Tapi, menyadari resiko mengirimkan barang elektronik. Dan ada juga persoalan email, Vicky merasa memberikan langsung menjadi hal yang paling efektif. Bagaimana dia memberikannya, itu yang Vicky rencanakan bersama sahabat Tukbah, Rumeisa. Semuanya spontan saja, dan serandom itu aku orangnya. Nggak ingin terlalu banyak settingan. Jadi, gimana nanti memberikan kejutannya, ya aku dari belakang menghampiri mereka. Dipendik, jelas Vicky sembari tertawa. Nah, Kal, memang. Jadi, selama di Turki, menunggu hari H, dia merahasiakan kehadirannya dari Tukbah. Jikapun mereka berkomunikasi, Vicky memberikan gambaran kehadiran yang jauh di Jawa Selatan. Padahal, mana ada Jawa Selatan, ya? Hahaha, katanya, tergelak. Dengan skenario semacam itulah. Dia berharap Tukbah mendapatkan kejutan yang sangat menyenangkan. Dan sumber atau pengatur rencana itu adalah Rumeisa, yang akan mengajak Tukbah ke pendik, menyusuri sisi pantai. Sebelum Vicky nanti mengagetkannya dengan kehadiran dan hadiah. Tapi, rencana tidaklah semudah yang dibayangkan. Vicky berkali-kali gagal menghubungi Rumeisa. Pesannya hanya bercentang satu. Dan ketika setelah dua jam terputus koneksi, saat mereka menjanjikan, Vicky justru tersesat. Dari pukul dua dia di sekitar lokasi, dan berjanji bertemu pukul tiga sore. Sampai pukul empat Vicky belum menemukan tempat di mana Rumeisa dan Tukbah menanti. Padahal mereka berada di satu lokasi. Vicky panik. Apalagi, Tukbah menolak beberapa kali video call darinya. Tukbah hanya memberi tahu jika dia tengah sangat sedih dan menangis. Vicky makin panik. Niatnya untuk mengerjai Tukbah tampaknya sudah lupa. Dibahkan tanpa ragu, memberikan panggilan video ulang. Dan ketika Tukbah mengangkatnya, dan melihat si jelita tengah menitikkan air mata, dia langsung menjelaskan posisinya, dan bergegas menghampiri Tukbah dan Rumeisa. Dibahkan tanpa ragu, di mana kamu sekarang? Dibahkan tanpa di mana kamu, mari lihat, mari kita lihat. Ah, oke. Hey, Rumeisa. Hai. Tukbah, ingin melihat kelihatan? Tukbah, lihat. Tukbah, ini sangat keren? Dan disinilah puncak pertemuan itu Tukba yang melihat Vicky bergegas menghampiri Setengah berlari Tukba memeluk Vicky Lupakan adegan di film atau sinetron Tak ada pelukan Meski kita tahu Betapa terlihat kegembiraan dan juga kelegaan di wajah Tukba Saat bergegas menghampiri Si ramping itu cuma memberi tinjunya kepada Vicky Sembari tertawa Padahal masih terlihat air mata yang tumpah di sudut matanya Dan video berakhir dengan sebuah cuplikan yang sangat tampan Lalu kita menikah Kapan? Tanya Vicky kepada Tukba Kapan ini? Kapan ini?